Jadi kalau kita bilang cerita Rubikon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT. Jadi saya dari KPK gitu sepakat bahwa orang tidak boleh meragukan Dirjen Pajak, Dirjen Beacukai, dan Kementerian Koongan. Itu tidak boleh. Soal oknumnya ada yang salah, itu kita benerin. Tapi institusinya itu tidak boleh diragukan. Kalau orang tidak mau bayar pajak, silakan gitu. Jadi itu makanya Kementerian Keuangan dan KPK gitu kita bekerjasama. Dan ini rasanya model kerjasama yang kita pikir pertama secara intens antara KPK dengan Inspektorat Jenderal. Jadi kita saling berbagi pekerjaan untuk menyelesaikan apa yang viral belakangan ini. Jadi teman-teman media perlu juga saya sampaikan gitu seperti apa sih kerjanya LHKPN di KPK gitu ya. Jadi orang sampaikan di elektronik, lantas kita ada semacam aplikasi sederhana mendeteksi kalau ada outliers. Outliers itu ada kenaikan harta melonjak, utang melonjak gitu ya. Atau tidak sesuai dengan profil yang rata-rata gitu. Itu biasanya tidak kita kirimkan bukti penerimaannya segera. Jadi kita verifikasi namanya. Kita tidak kirimkan segera, kita lihat dulu manual apa yang membuat itu. Misalnya hartanya meningkat tiga kali lipat, tapi dilihat di situ ODE dapat warisan. Sementara kita bilang oke kita kirim verifikasinya dan kita anggap LHKPNnya sudah diterima. Jadi itu mekanismenya. Nah terkait dengan saudara ED memang belum kita verifikasi karena sistem bilang ada yang salah, ada yang aneh dari angkanya. Kita sebutlah outliers. Tapi pada hari ini di KPK kita putuskan saudara ED akan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap LHKPNnya. Yang pemeriksaan yang dimaksud biasanya yang pertama kita kumpulkan semua data pendukung. Jadi KPK terhubung secara elektronik dengan BPN. Jadi kalau teman-teman media namanya kita masukkan ke BPN, nah maka BPN akan mencari semua sertifikat atas nama yang bersangkutan. Nah biasanya kita masukkan nama wajib lapor, anak atau dan istri. Ya kira-kira itu. Tiga itu. Dan itu berjalan secara elektronik. Jadi saya pastikan sangat cepat gitu dimanapun di Indonesia kalau ada sertifikat atas nama yang bersangkutan anak istri pasti di respons oleh BPN ke KPK. Ini untuk mendeteksi kalau ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua kita terkoneksi juga dengan sistem perbankan se-Indonesia kecuali BPD. Oleh karena itu kalau kita masukkan namanya ke sistem namanya Sipedal gitu, maka bank akan merespon otomatis nama saya ada di bank ini, 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 saldonya sekian dan rekening korannya dikasih. Pada saat yang sama. Dan itu sistem tertutup gitu ya. Dan approval-nya seingat saya, saya approval terakhir. Jadi bank hanya mau nerima kalau ada approval dari saya. Dan dia kembalikan elektronik. Jadi kita pastikan bahwa rekening bank yang bersangkutan anak dan istri kita bisa lihat sepanjang periode yang kita minta lewat sistem elektronik tertutup. Ini untuk memastikan kalau ada rekening yang tidak dilaporkan dan transaksi yang ada di dalamnya kalau ada yang transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya. Yang berikutnya kita terdaftar dengan samsat. Elektronik juga. Se-Indonesia. Jadi kalau kita bilang cerita Rubicon, kita segera cek gitu dalam 5 menit keluar hasilnya. Tidak ada atas nama RAT. Kita bisa cepat lihat gitu. Pertanyaannya kan ini atas nama siapa ini sekarang gitu. Itu kita sebut ada namanya gitu ya. Saya bicara dengan Pak Irjen. Kita kirim tim ngeliat dan rupanya alamatnya dalam gang. Kira-kira itu mekanisme kita untuk melakukan verifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.